Jadi jangan lagi salahkan kak, Agatha ada di luar negeri enggak, di Malteva atau dimanapun enggak, Agatha ada di Indonesia. Papa Jahat ada di sini, maafkan. Papa Jahat pun ada di sini katanya. Tapi kami punya perjanjian tersendiri dengan Agatha, dengan Papa Jahat. Ada syarat-syarat yang harus dia melepati, gitu. Ada perjanjian. Oh, ternyata ada perjanjian juga ya? Maka kita akan bantu. Kalau dia tidak melepati perjanjiannya, kita juga akan lepas sana. Oh, ada perjanjian supaya... Di Al-Fatihah kami tidak pernah berikut masalah Denom. Kami tidak pernah mempermasalahkan Denom apapun. Terlalu di anak Tuhan Yesus, saya bela. Ini kebenaran. Bagi saya kebenaran harus disampaikan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kepada perempuan Bapak, Ibu-Ibu, Senior, saya minta maaf kalau ada tata-tata-tata. Terima kasih. Bukan agama, bukan agama biasa, apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah, open camp, gitu? Ya, itu yang sama-sama sama-sama. Saya tahu resiko saya, saya tahu resiko yang akan saya. Kalau posisi Umi Padila di mana, ya kan? Takutnya nanti ada orang yang melihatkan, nanti kasihan. Oh, iya ya. Jadi, memang bersama-sama. Ini Padila di kami saya, saya lupa marah mau ngeliatin. Padila Hafif itu yang pernah kita berhasil bersama-sama. Ini bukan agama biasa juga masih nggak tahu bahaya, nih. Iya, bahaya di sini. Soalnya dia bisa, dia sendiri ya, karena... Diturunkan ya? Yang kamu lakukan, menurut saya bahaya ya. Jadi tidak ikut lagi di sana. Kamu juga bisa diincir, soalnya kamu kalau misalnya begini, bisa kena delik juga, kamu menyembunyikan orang yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, sudah viral tiga hari yang lalu ya. Agatha of Palermo, seorang wanita yang beragama Kristen, yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat agama Islam, dilaporkan rame-rame. Sehingga berita tentang pelaporan Agatha of Palermo tersebut sudah masuk di berita nasional ya. Semisal diunggah di Detek News, tiga hari yang lalu. Ada juga di Antara News ya, tiga hari yang lalu juga. Di CNN Indonesia, tiga hari yang lalu. Di Liputan6.com, tiga hari yang lalu. Di Merdeka.com, tiga hari yang lalu juga. Dan banyak akun Youtube juga, yang memberitakan tentang Agatha of Palermo yang diduga telah menistakan agama Islam tersebut. Nah, ini di Tribunnews.com juga ada. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Kita akan sedikit bacakan beritanya. Dari CNN Indonesia, diduga Hina Nabi Muhammad, Youtuber Agatha of Palermo, dipolisikan. Diunggah pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024. Jakarta CNN Indonesia, konten kreator atau Youtuber Agatha of Palermo, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama pada hari Jumat, tanggal 1 November. Laporan ini dibuat oleh Johan Muhammad Junaidi sebagai Litbang SDM DPW Jabodetabek Apologet Islam Indonesia dan teregister dengan nomor STTLP-B-6650-Romawi-11-2025-SBKT-Polda Metro Jaya tertanggal 1 November 2024. Mendampingi pelapor Saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube Live Streaming dari TikTok yang disetrimingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara berinisial AGI, kata pengacara Johan Rusdin Ismail di Polda Metro Jaya. Agatha dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28E Jumto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITEDAN atau Pasal 156 KUHP. Rusdin menerangkan dugaan penistaan agama oleh Agatha ini dilakukan melalui siaran langsung di YouTube. Dalam siaran itu, Agatha menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai Nah ini teman-teman ya, sangat luar biasa hujatan Agatha ini ya. Saya lanjutkan. Dan jual beli manusia hingga Nabi Muhammad takut air saat buang air besar. Alat bukti yang kita sampaikan ke penyidik adalah printout dari channel YouTube yang menyampaikan ujaran kebencian. Ucap Rusdin. Sementara itu, Johan sebagai pelapor berharap pelaporannya segera diproses. Ia juga berharap pelaporan ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan pelaporan ini tidak ada lagi penista-penista dan ini sebagai efek jerah. Kita ingin Adam Ayem di NKRI ucap dia. Nah teman-teman, semenjak viralnya ya, viral dari seorang polimikus Kristen bernama Agatha of Palermo ini rame-rame dilaporkan dan beritanya masuk di channel-channel berita nasional sudah semakin viral dan kini keberadaan Agatha of Palermo yang diduga dia sudah lari ke luar negeri ternyata keberadaannya dibongkar oleh seorang tiktoker yang beragama Kristen sendiri teman-teman ya. Ternyata Agatha of Palermo ini tidak di luar negeri melainkan masih di Indonesia. Nah melalui channel Youtube Tasik Ngaji saya temukan berita terkini tentang di mana keberadaan Agatha tersebut yang mana telah dalam tanda kutip disembunyikan oleh seorang tiktoker yang beragama Kristen yang berinisial BAB atau bukan agama biasa. Mari kita simak videonya. Dan kita akan saksikan bagaimana pernyataan dari orang Indah of Palermo. Ini sangat menarik, sangat menarik luar biasa. Kita saksikan bersama. Namanya pastaga. Tidak dengan yang lain-lain. Nama akunnya bukan agama biasa. Tapi kami berhasil memberikan kepercayaan bahwa kami akan melindungi. Kami akan membela. Semua tanda kutipan kami ngomongin satu bulan atau satu minggu sebelumnya. Bahkan anak batak juga kita ngomong. Anak batak pun juga sama, akan dibantu gitu ya. Hati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak sebelah sedang mau menjalih ke Perpala. Perpala itu apa? Dia lakoran yang dia cabut, lakoran kita juga minta dia cabut. Yang ngasih data-data kepercayaan itu orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri. Yang ngasih data-data kepercayaan itu orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri. Saya sama Umi Padila. Dan orang ini bersama Padila ya. Nah, ternyata orang ini ya. Orang ini telah menyembunyikan keberadaan Agatha of Malirmu. Jadi jangan lagi salah sangka, Agatha ada di luar negeri enggak? Di Malteva atau dimanapun enggak? Agatha ada di Indonesia. Agatha ada di Indonesia. Jadi jangan salah sangka, Agatha tidak di luar negeri. Tetapi Agatha berada di Indonesia. Ini dicatatnya pihak kepolisian agar memperhatikan bagaimana narasi yang disampaikan oleh orang ini. Nama akunnya bukan agama biasa. Bahkan orang ini suka live di TikTok. Orang ini suka live di channel TikToknya itu. Kemudian kita pun juga bisa dan mudah untuk mencarinya ya, Kapila. Nah, teman-teman dari sini kita bisa melihat ya. Pernyataan dari BAB, bukan agama biasa ini. Yang mana mengatakan bahwa ternyata Agatha itu tidak di luar negeri, teman-teman ya. Tetapi masih berada di Indonesia. Masih ada di sini katanya, kata si BAB ini. Kemungkinan besar Agatha ini disembunyikan oleh si BAB ini. Bersama anak Batak dan juga Fadhil Hafiz. Yang mana mereka mempunyai perjanjian. Kalau ada dilanggar perjanjian itu, maka si BAB ini lepas tangan. Ini akan sangat bahaya, teman-teman ya. Karena informasi yang diberikan oleh si BAB, yang netabene adalah orang Kristen ini, justru menunjukkan keberadaan Agatha semakin terang-benderang ada di mana. Masih ada di Indonesia. Belum sempat kabur ke luar negeri. Dan hal ini semoga menjadi jalan bagi pihak kepolisian untuk segera menangkap Agatha of Palermo. Sementara, itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, senior, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Bukan agama biasa, apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah, open game gitu. Ya, itu yang sama, teman-teman. Saya tahu resiko saya open game. Saya tahu posisi Umi Pandila di mana, ya kan. Takutnya nanti ada orang yang melihat kan, nanti kasih. Kayaknya, live streaming ya ditunjukkan oleh channel Tasik Ngaji ini adalah live streaming TikTok yang diadakan oleh Tan Paragi ya. Suara Tan Paragi dan juga yang perempuan itu adalah Fatima Sadiyah. Dua-duanya seorang penghujat juga. Dan ketika merasa khawatir ya, kenapa ditunjukkan keberadaan si Agatha yang mana di situ? Ternyata BAB ini juga menampung Fadila Hafid, seorang penghujat juga. Justru ditunjukkan oleh si BAB ini, ini adalah kumpulan para tukang hujat ya, disembunyikan oleh si BAB tersebut. Siap. Oh, iya ya. Jadi, memang bersama-sama. Ini Padila Hafid itu yang pernah kita bahasin bersama-sama. Ternyata bersama orang ini. Bukan agama biasa juga masih nggak tahu bahaya nih. Iya, bahaya bisa. Oke, saya turunin dulu deh. Soalnya dia bisa, dia sendiri yang kena. Diturunkan ya. Yang kamu lakukan, terusnya bahaya. Jadi tidak ikut lain di sana. Kamu juga bisa diincir. Soalnya kamu kalau misalkan begini bisa kena delik juga. Kamu menyembunyikan orang yang dicari. Nah, panik kan? Panik mereka, ketakutan. Tetapi mereka itu bodoh ya. Mereka menyembunyikan tetapi live streaming di depan pabrik dengan menunjukkan keberadaan si Agata ada di situ. Keberadaan si Papa Jahat ada di situ. Keberadaan si penghujat Fatila Hafid ada di situ juga. Nah, ini kebetulan yang diajak ngomong juga tukang hujat juga. Yang diajak ngomong oleh si BAB atau bukan agama biasa ini. Dua-duanya adalah tukang hujat. Yaitu Tan Paragi dan juga Fatimah Sadiyah. Jadi, kumpulan tukang hujat ya. Sedang berbicara dengan seorang yang menampung tukang hujat. Yang mana di situ ada salah satu nama yang viral karena telah menistakan agama Islam. Yang sudah tiga hari dilaporkan tetapi belum ditangkap. Yaitu yang bernama Agata of Palirmo. Dan mudah-mudahan dengan informasi ini ya. Kita viralkan saja. Mudah-mudahan ada titik terang tentang keberadaan Agata itu ternyata masih di Indonesia. Belum sempat kabur ke luar negeri. Dan mudah-mudahan si Agata of Palirmo segera bisa ditangkap. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.